Kepala Staf Angkatan Laut KSI Laksamana Yudho Margono resmi ditunjuk sebagai calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo. Yudho bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun pada Desember 2022. Penunjukan Yudho bakal mengakhiri puasa matra laut merengkuh tongkat tertinggi TNI setelah 9 tahun. Terakhir kali Panglima TNI berasal dari AL di Jabat Laksamana Agus Suhartono pada 2010 hingga 2013. Jabatan Panglima TNI ini bakal disandang Yudho Margono selama 11 bulan. Lulusan Akademi Militer 1988 ini punya karir moncer di Angkatan Laut. Saat menjabat Panglima Komando Armada 1 pada 2018, Yudho mulai terlibat dalam berbagai misi penting dan menyita perhatian publik. Yudho pernah memimpin misi pencarian pesawat Lion Air JT-160 yang menjatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada akhir Oktober 2018. Yudho juga pernah terlibat dalam berbagai penanganan pandemi COVID-19. Ia mendirikan dua rumah sakit darurat yakni di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran. Namun, Yudho juga memiliki catatan kelam saat menjadi KSAL. Yaitu tragedi tenggelamnya kapal perang RIN Nanggala 402 pada April 2021. Kapal selam buatan Jerman itu tenggelam di perairan utara Pulau Bali. Tragedi ini membuat 53 personil AL gugur setelah kapal ditemukan di kedalaman 838 meter. Tragedi Nanggala 402 disebut-sebut menjadi batu sandungan bagi Yudho menjadi panglima TNI pada 2021 lalu. Penunjukkan Yudho menjadi panglima TNI tahun ini juga tak lepas dari kedekatannya dengan sejumlah elit PDIP. Yudho disebut-sebut kerap bertemu ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Teranyar pada 4 Oktober 2022 lalu, Megawati diundang sebagai pembicara di Forum Puliah Umum Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut atau SESKOAL. TNI AL juga menyematkan nama Soekarno, ayah Megawati, di salah satu kapal perangnya. Kapal ini lantas diberi nama KRI Bung Karno 369. Yudho juga memberi tanda warga kehormatan Brevet Hiu Kencana pada Ketua DPR Puan Maharani. Yudho dijadwalkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 30 November 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!